Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jajaran pengurus Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami Mudah-mudahan kehadiran beliau Yang kami hormati Para Menteri Kabinet Kerja Yang pimpinan wilayah Pimpinan cabang Pimpinan anak cabang Serta keluarga dan para sahabatnya Mudah-mudahan kita semua setia menjadi pengikutnya Tadi telah Sampaikan Oleh Bapak Yahya Setahu Banyak hal Yang telah Dilangkum Dari pemikiran-pemikiran Para Giai Yang intinya mengajak kita semuanya Bangsa Indonesia Pemerintah Untuk meneguhkan Untuk mengimplementasikan Keteladanan Rasulullah Dalam segala aspek kehidupan Utamanya di negara kita Indonesia Terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dan salah satu cara menadami Rasulullah Adalah dengan mengakti dan menguntik ulama Dan dawuh para Giai Para Giai Karena ulama dan para Giai adalah Owaris Rasulullah Dan menjadi kewajiban kita untuk selalu menjunjung tinggi Dan mengikuti Apa yang Menjadi dawuh Para ulama dan para Giai Seperti dalam peraket bangsaan Para Giai selalu menuntun kita untuk cinta tanah air Ubulwakon Minal Iman Cinta tanah air adalah Bagian dari Iman Cinta tanah air juga menunjukkan bahwa Islam itu Rahmatan diralami Islam yang mengajarkan kedamaian Islam yang menjadikan rahmat bagi semesta alam Khususnya rahmat bagi bangsa dan negara kita Indonesia Oleh sebab itu Saya sangat Berbahagia sekali saat ini Di antara Sahabat-sahabat Ansor Yang berkumpul di hari ini Siapa kita? Ansor EU NKRI Pancasila Nusantara Aswaja Aswaja Ya saya sedikit-sedikit Nampalin Setelah tadi Gu Siakut menyampaikan di sana Jangan kalah sama Gu Siakut Terakhir Saya sangat menghargai GP Ansor yang selama ini Terus berperan aktif Dalam membangun hubungan yang harmonis Dan kuah antar warga bangsa Saya harap terus menjadi Kader bangsa yang kerdas dan tangguh Berapak mulia Sehat kreatif ikhlas dan beramah soleh Selain itu juga harus berani dan patriotik Seperti digambarkan dalam Quran Surat Al-Adiyat Yaitu Kuda berang yang beralih kencang Dan tidak takut memasuki medan perang Karena kita percaya Bahwa masa depan Sebuah bangsa ada di tangan Generasi muda Khususnya pemuda Ansor Insya Allah Ketika generasi muda kita kuat Maka Indonesia akan menjadi Bangsa pemenang Dalam kompetisi Dalam persaingan global Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan yang baik ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!